Terima kasih Selamat pagi Jemaat Gemindonasaret dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan hidup manusia dalam keberhasilan adalah rencana Allah Penatua Dolok Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Mengawali hari yang indah ini mari kita undang roh kudus dalam doa Selamat pagi Bapak kami anak-anakmu berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan begitu setia dalam hidup kami Saatnya kami akan mempercepi denganmu kiranya apa yang kami terima saat ini dapat menjadi berkat di dalam hari-hari kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini Amin Shalom Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Setelah seminggu kita tidak tayang Karena ada sedikit kendala Namun atas perkenanan Tuhan pagi hari ini Kita boleh jumpa dalam konten embun pagi yang berisi renungan singkat Untuk mengawali aktivitas kita Memberikan semangat kepada kita Menuntun kita Di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari ini Baik firman Tuhan di pagi ini diambil di dalam kitab kudus Perjanjian lama yang terdapat di dalam ayub pasal 42 Ayatnya yang kedua Firman Tuhan berbunyi demikian Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam kehidupan kita Siapa sih yang ingin gagal Renungan kita di pagi hari ini Diberi tema Hidup berhasil adalah rencana Tuhan Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang mau gagal Jatuh atau terpuluh Semua orang ingin sukses Tidak ada satu orang pun di dunia ini Yang tidak ingin sukses Apakah itu sukses di dalam karir Sukses di dalam usaha Ataupun sukses di dalam pendidikan Kesuksesan ini Tidak semudah Membalikan telapak tangan Kenapa Karena Setiap orang yang mau sukses Pasti membutuhkan perjuangan Membutuhkan perjuangan Yang keras Membutuhkan perjuangan yang Benar-benar Menguras akan tenaga Maupun dikira Tetapi Sudara-sudara yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Apakah kita hanya mau sukses Mau mengandalkan diri kita sendiri Tentu Sebagai orang yang percaya Kita Harus Mengandalkan Tuhan Disinilah Di dalam Renungan kita di pagi hari ini Menunjukkan Seorang Ayub Ayub adalah Orang yang berhasil Tetapi Bukan berarti Ayub Tidak mengalami Kegagalan Dia mengalami Kegagalan Demi kegagalan Dan Keterpurukan Namun Ayub Tidak pernah Menyerah Dan putus asa Dia bangkit Dan mengarahkan Pandangannya Kepada Allah Nah Disinilah Inti Daripada Perenungan kita Di pagi hari ini Untuk memberikan Semangat Dalam kita Menjalani Hari ini Bahwa hari ini Kita berusaha Tetapi kita punya Pandangan Satu tujuan ke depan Mengarah Kepada Tuhan Jangan kita hanya Mengandalkan Kekuatan diri kita sendiri Jangan Karena Saya pintar Oh itu Saya tahu Kerjaan itu Lantas Saya tidak Mengandalkan Tuhan Hidup kita Berhasil Karena Rencana Tuhan Gagal Bukan berarti Akhir Dari segalanya Ayub Sudah Mengalaminya Karena Kegagalan Bukanlah Rencana Tuhan Rencana Tuhan Rencana Tuhan Adalah Rencana Keberhasilan Tapi Selalu kita Menunggu Waktu Tuhan Mari kita Gantungkan hidup Kita pada Tuhan Maka Tuhan Pasti Akan Memberikan Keberhasilan Kepada Kepada Semua Amin Tuhan Yesus Berkati Terima kasih Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan, indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan, indah rencanamu. Terima kasih. Terima kasih.